Intro Ya Allah Oh, ening salah apa sih, A-A? Jangan berat! Tolong! Jangan berat! Bendy! Hei! Emangnya cewek susah dimengerti? Emangnya dia pikir gue bawa Ferrari apa maunya langsung nyampe? Udah demi dia, gue lewatin jalan gak jelas kayak gitu lagi. PENGGING Liar! Aaahh... Mak! 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 Bangun, Mak! Mak! Tidak ada orang lagi. Mak! Bangun, Mak! Mas! Mas! Tentang, Mas! Tentang, Mas! Aduh! Tolong, Mas! 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 Tolong, Mas! Tolong, Mas! Eh! Ini kenapa, Pak? Kok tergeletak gitu, Pak? Ini pingsan, Mas! Aduh! Mbak! Mbak! Halo! Mbak! Bangun, Mbak! Halo, Mbak! Mbak! Bangun, Mbak! Eh! Hah! Pak, kita bakur masak aja, Pak! Pak! Tolongin, Pak! Pak! Wah! Ngilang tuh orang! Malah kena masalah besar gue nih! Tidak! 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 Enggak, dia over sih. Enggak, ya cuman emang tugasnya Alferi tuh gue ngantar terus jemput lo gitu. Dia juga punya urusan yang ngertiin lah. Lebak sih. Ini teh, kok saya di sini atau? Jadi gini ceritanya mbak, tadi saya pas lagi nyetir, saya di stop sama bapak-bapak di tengah jalan. Terus tau-taunya mbak udah di tengah jalan tiduran, tergeletak. Ya udah, saya bawa ke sini aja. Maafi eneng ya, A. Eneng ke Jakarta sengaja ngasih tau A. Eneng teh bikin surprise gitu buat A. Eneng teh kangen banget pengen ketemu sama A. Eneng teh ya, jangan bohong. Oh, saya itu ke Jakarta pengen ketemu pacar saya namanya A. A. Ujang. Masa tiduran di pinggir jalan, di tengah jalan? Ih, eneng teh. Dok, kok mbak ini hilang ingatan ya? Tuh kan, aku yang kayaknya lagi sakit deh ya. Eneng tuh nggak lupa ingatan, eneng ingat semuanya. Lo tuh hilang ingatan, nggak usah nyenyel. Emang betul, mbak mengalami hilang ingatan. Itu efek dari gegar otak ringan akibat benturan di kepala mbak. Itu yang membuat mbak mengalami amnesia sesaat. Tapi aneh ya, dia ingat namanya. Tapi dia nggak ingat sama alamatnya. Ini namanya amnesia disosiatif. Dia hanya menghapus beberapa bagian ingatan dan memori mbak Eneng. Kayak tempat tinggal, nama saudara, atau siapapun itu. Tapi jangan khawatir, mbak pasti pulih kok. Ke kantor polisi pikir surat laporan hilang udah. Sekarang gue mau bawa dia kemana ya? Eh, Neng. Coba lo ingat-ingat lagi deh, alamat rumah lo dimana? Kali aja, sekarang lo udah ingat kan? Ingat kan, ingat-ingat. Jadi teh, Eneng ke Jakarta itu mau ketemu pacar Eneng, si A.A. Ujang. Ya lah, itu lagi yang diingat. Sekeren apa sih cowok lo itu mulu yang diingatnya? Ini rumah gue, Tosanora. Mas, ini Non siapa? Cewek yang bikinir gue ribet. Aduh, ajakin masuk aja Bi. Non, masuk yuk. Nama saya Neneng. Oh, ayo Bibi. Iya, Neneng. Ayo masuk. Gue harus gimana nih sekarang nih? Coba gue telpon Odi. Jodoh tadi lo nolongin siapa namanya? Eneng. Tepatnya Neneng, Kang. Oh. Tapi biasa dipanggil Eneng juga gak apa-apa. Iya, Neng ya. Cuma dia lupa tempat tinggalnya dimana. Tapi masalahnya apa bro? Pacul lo emang. Gak jelas masalah lah. Dia mau tinggal dimana? Dia tinggal di sini. Di rumah lo. Dimana lagi? Gimana kalau rumah lo? Gue aja numpang. Ada gue diusir. Udah, mendingan tempat lo aja gak apa-apa. Lagi pula. Orang tua juga lagi di Nes, luar kota. Masih gue selusi atau nyuruh gue bunuh diri? Kalau sampai ketauan nyokap gue gimana? Sampai ketauan Nadia gimana? Sampai ketauan Nadia gimana? Mikir dong lo. Ya. Tepitit lo ngebohong aja deh bro. Jadi ini gimana tuh? Eneng tinggal di sini atau dianterin ke rumah Ujang? Ujang lagi, Ujang lagi. Eh, lo bisa diem bentar aja gak? Kamu lo tau rumah Kang Ujang dimana? Ya Allah. Enak banget ya tempat tidurnya. Ya Allah. Ini teh, tempat tidur yang ada di sinetron tuh. Ih, sekarang enak yang tempatin. Empuk lagi. Masya Allah. Pasti tuh ya, kengempian anaknya Juragan. Rumahnya gede banget. Tidur ah. Ingat ya pesan aku apa? Pesen apa ya Den? Itu loh. Jangan sampai mau tau kalo eneng hidup di sini. Oh. Kalo mau mau nelfon, Bibi jawab aja salah adanya. Ditanya apa, jawab aja. Yang penting jangan sampai bahas eneng hidup di sini. Ngerti gak? Iya Den, siap. Yaudah, Bibi bikin makan malam dulu ya Den. Siap. See? Gue cuma ngingetin aja nih. Hati-hati. Jangan sampai penyakiti Bibi terkambu lagi. Terus dia lupa. Ngomong deh sama nyokap lo. Ngerocos. Ngerocos emang. Pingin gue makan malam aja. Udah, sampai. Beli ke lo ngomong sama. Ya tapi lo cuma ngingin gue. Gue udah tau. Siapa nih? Halo dengan Alfian. Dengan siapa saya bicara? Oh gitu ya. Giliran aku telpon gak diangkat. Kalo aku telpon pake nomor lain baru kamu angkat. Waduh. Gawat nih gue. Oh. Hah. Kamu Beb. Sorry, sorry Beb. Aku tuh tadi lagi nyetirin nyokap. Ya jelas lah nyokap gak ngijinin aku menerima telepon kalo lagi nyetir. Dian bawang kamu. Bukannya mama kamu udah balik ke Jogja. Gini Beb. Tadi siang nyokap balik lagi ke Jakarta. Terus aku jemput dari bandara. Sorenya aku anterin lagi ke bandara. Mau bukti. Nih aku kasih nyokap nih. Ma ada yang nyariin nih ma? Enggak. Aku percaya kok sama kamu Al. Gitu dong. Yaudah Beb. Kalo gitu aku lanjut lagi nyetirnya dulu ya. Ya. Yaudah. Bye. Tadi katanya Vian gak boleh terima telepon kalo lagi nyetir. Loh Yates Ujanteku maha sih. Kenapa nadanya tidak terdaftar? Ya Allah Neng kamu tadi mana? Mana kamu tadi sana gak ada saudara lagi? Yang kamu tau kenapa si Ujang? Ya Allah. Semoga engkau melindungi si Neng ya Allah. Muka lu kenapa? Aneh gitu. Hmm. Kam. Ternyata gak apa-apa Neng menyer disini. Sebenernya sih apa-apa. Cuma yang mau gimana. Lu kan cewek. Gampungin gua telantarnya sendiri. Hmm. Akang Teng baiknya ternyata. Hmm. Nyanyang lah. Cuma orang yang gak waras bilang gua penjahat. Hmm. Hmm. Makan yang banyak ya. Anggap aja kayak rumah sendiri. Akang Teng rumah ha sih. Udah jelas ini kayak rumah Akang. Masa Neng disuruh anggap rumah ini seperti rumah Neng sendiri? Maksud gua. Lu kalo mau nama-nama aja gak usah Sungkang. Oh. Gitu maksudnya ya. Iya. Siapa juga yang nyuruh lu nganggep kayak rumah lu berderang. Kampura tuh Kang. Susah banget sih nyambungnya. Bentar deh. Eh Den, Den. Udah biar bibi aja yang bukain pintu. Udah-udah bibi. Oh, malam bi. Nona dia. Malam. Altyani ada? Ada. Lagi makan malam sama temen ceweknya. Aduh ketiga. Temen ceweknya? Cewek siapa bi? Anu. Maksud bibi. Lagi makan sama Dorosepuh. Mamanya Alvian? Iya. Bukannya tadi Vian anterin mamanya ke bandara? Dia sendiri tadi yang ngokong sama saya. Maaf. Bibi yang salah. Tadi sore memang Den Alvian ngenterin Dorosepuh ke bandara. Cuman telat. Jadinya balik lagi. Ini yang mana sih yang bener? Bibi ngebohong ya? Enggak. Yaudah kalau gitu saya mau ketemu tante deh. Hei. Jangan non. Kenapa gak boleh? Bi. Saya ini pacarnya Alvian. Calon menantunya tante. Iya. Jangan salah paham dulu non Nadia. Dorosepuh itu paling gak suka kalau lagi makan bersama keluarganya diganggu. Ada tamu misalnya. Emang aturan di rumah ini kayak gitu ya Bi? Iya non. Kan ini keluarga turunan Ningret. Oh maaf Bi. Saya gak tau kalau Alvian itu keturunan keluarga Ningret. Maaf Don. Gak apa-apa Bi. Kalau gitu saya harus nungguin Alvian sampai selesai makan gak usah mamanya. Iya non. Ya udah non mendingan tunggu aja dulu ya. Bibi bikinin air minum untuk non Nadia. Belum jadi istrinya Alvian aja udah kayak gini aturannya gimil kalau udah jadi istrinya. Den-den. Non Nadia dateng men. Bisa gawat nih kalau Nadia sampai tau gue inapin cewek di rumah gue. Beneran nih? Iya. Neng, Neng. Makanya lo jadikan di kamar aja ya. Hah? Isi hatiku selanjutnya. Saling nangisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Dan Vian, Dan Vian. Udah gak usah non neng tetep aja makan disini gak usah pake di kamar. Soalnya Bibi udah nyuruh non Nadia untuk menunggu di depan. Oh, ngobrol dong dari tadi. Yaudah lo, makan aja disini ya. Jangan manan-manan. Ternyata lo ilang lagi. Gue yang susah. Bi. Dia tuh saat mau nanya itu kacangnya. Dan Vian. Kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Saling nangisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Kamu udah minta maaf. Terus kamu juga udah beliin apa yang aku mau. So, aku maafin kamu. Makasih saya. Eh, aku mau tanya sesuatu dong. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Tanya aja. Kamu bisa gak ngerubah aturan di keluarga kamu? Biar aku ngerasa nyaman aja gitu. Aturan yang mana ya maksudnya? Kalau lagi makan gak boleh diganggu. Karena kamu keturunan ningrat. Tadi Bibi yang ngomong sama aku. Bibi, Bibi. Bisa aja ngebohong kayak gitu. Al. Kok diem sih? Emangnya bener yang dibilang sama Bibi? Ya gitu lah. Ntar lah malah juga kamu pasti terbiasa sama peraturan mama. Ya put deh aku jadinya. Yalah, nantarin aku balik ke kosan aja deh. Kok balik sih? Katanya tadi mau makan. Gimana sih? Kalau aku bilang gak jadi, ya gak jadi Al. Tinggal lurutin aja apa susahnya sih? Al. Apa-apaan sih kamu? Kamu pikir aku supir apa? Bisa kamu perintah-perintah gitu? Yaudah kalau kamu gak mau, aku bisa naik taksi kok. Yaudah sana turun. Kok Alvian jadi tegelan gitu sama gue? Kenapa lo diem? Hah? Katanya mau naik taksi? Yaudah turun sana. Yaudah! Gua bilang juga apa? Udah mendingan lo putus sendiri sama Nadia. Eh? Gua liat orang juga kayaknya gak beres. Kelewat egois tau gak? Iya. Tapi gue beneran suka sama dia. Ucin? Iya. Ucin apa? Udak cinta. Ueh! Paco, Paco. Ucin. Ucin. Kita dimana? Eh, seinget eneng teh, eneng ke Jakarta pengen ketemu A.A. Ujang? Kok mana di sini? Oh, apa jangan-jangan ini teh? Koasnya A.A kali ya? A? A Ujang? A? A? Gimana? Cinta memang gila, banyak godaannya bisa-bisa merana. Pagi-pagi, tugas bibi sirem kembang. Ahihi, nyapu halaman. Terus nici baju, langsung ngepel. Ah, Ujang? A? A? Selamat pagi, neneng. Pagi, ibu. Ibu teh, sahanya kalau boleh tahu. Ah, neneng mau bercanda. Ini bibi, non. Gimana? Gimana sih? Bibi? Oh, maksud ibu teh, bibi. Eee, ibu kosnya A.A Ujang ya? A? Ibu kos sih. Emang bibi mirip yang punya rumah di sini apa ya? Hihihi. Ibu malu. Bener ya? Bukan. Bibi, pembantunya Den Alfian. Alfian teh, sahak. Cinta lagi aja. Yang kemarin bawa non kemari. Oh, iya, iya, iya. Nengerti sekarang. Hahaha. Maksudnya teh, kan Alfian temen kosnya A.A Ujang ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Kamu yang mau tukang sayur, Kak. Lain gua coba teman sama Mas dan Alfian. Cikim aja sih. Ibu. Masa A.A Ujang dibilang tukang sayur? Entah. A.A Ujang itu orangnya ganteng, pisang. Terus dia kuliah di Jakarta, atuh. Ih, gak mungkin. Orang bawa amis. Kan dia berdual ikan. Ih, entah. Awalnya wangi banget. Gak mungkin dong. Masa Den, Mas Alfian berteman sama Kang sayur gak mungkin. Malah Kang Ujang yang berewok. Ya bener aja sih. Itu anak-anak gitu aja. Ya iya, itu sama. Bagus banget sih pagi-pagi. Eh, eh, eh. Kan. Stop, stop, stop. Eh, kucing-kucing. Saha, iya. Ah, kan siapa? Den, masa katanya? Den Alfian tanya, Kak Ujang. Jangan-jangan mendekat, atuh. Tadi orangnya gua siapa? Gua Alfian lah. Yang nolongin lu kemarin gimana sih? Hah? Masa lupa? Yang nolongin yang kemarin? Ih, kapan? Atuh. Jangan bohong, dosa. Neng tuh ke Jakarta pengen nemuin A.A Ujang. A Ujang, teh. Pacarnya Neng. Keneng gak? Alamat masalah besar dah. Dari sekian artikel yang gue baca, ternyata solusinya sama aja kayak dibilang tuh terhadik. Memori nenek bisa ntar rumah lagi kalo kita bisa nemuin trauma yang dialami. Masalahnya traumanya ini yang gua gak tau. Kang, dimakan atuh makanannya. Oh. Malah ngaduk-ngaduk aja minumannya. Emang kurang manis ya? Manis kok. Baru kali ini ada cewe yang merhatiin gue. Menandai pacar gue aja gak pernah. Atau gua gak liatin neneng? Oh, enggak. Makan atuh. Iya, ini gua makan. Kok rasanya aneh sih? Ya aneh lah Kang. Ini kan pisang goreng pake meses, kok malah pake saus. Ada-ada aja. Eh tapi Kang ya. Tadi ya, disini makanannya enak-enak loh. Tadi pas Kang tuh masuk kuliah, Neng wisata kuliner disini. Enak semua makanannya. Untung aja akan kasih duit. Makasih ya. Pisangnya doang gak enak. Hehehe. Hehehe. Oh dik! Eh... Eh... Lu lagi gak ada kelas? Apa kampus lagi libur? Eh, gua mau ketemu sama Alfian. Mana ya dia? Eh... Hari sih gua ketemu Alfian di kelas. Tapi setelah itu gua gak tau dia di kemana. Coba lu cari deh keruangannya, Bem. Eh... Ruangannya sebelah mana? Lu tinggal masuk ke dalam. Masuk lurus aja. Lu ketemu persimpangan, lu belok kanan. Abis itu lu ketemu deh ruangan, Bem. Persimpangan belok kanan? Oke, oke. Thank you, Eddie. Hehehe. Sorry, Nat. Kali ini lu gua kerjain. Bro, 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 bro. Ya gawat, gawat. Apaan sih? Anda di kampus ini sekarang? Bercandakan lu. Beneran dia nyariin lu. Serius lu? Serius? Masa gua bercanda sih? Mendingan sekarang lu bawa Neng pergi. Ayo! Ayo ya, Neng. Kita cabut yuk. Gimana, Nat? Ketemu, Alfian? Boro-boro ketemu. Rek, kayaknya dia ngumpet deh dari gue. Abisnya gua cari kemana-mana dia gak ada. Terus gua telfon gak diang. Kaki beling banget, tau gak? Cien, hadiah. Apaan sih lu? Lagian kemaren, lu kan yang bilang sendiri. Nih. Aduh, Alfian kenapa sih dengan gue di tengah jalan? Dia pikir dia tuh siapa sih? Emang dia cowok? Dirinya itu cuma dia doang. Gua gak takut tuh kalo putus sama dia. Sekarang, Azani. Lihat tuh. Lo sewot kan gak dianggap sama si Alfian? Itu Nadia. Artinya, lo merasa kehilangan Alfian. Oke. Kau lah. Eh, jangan nyamut. Danci. Iya. Apaan sih? Kita nunggu odi disini aja ya. Aduh. Kayaknya gue harus ke toilet deh. Lo tunggu disini bentar ya? Iya, Kak. Gak kemana-mana ya? Insya Allah. Awas loh. Tempatan itu tuh kayaknya penanang lewatin ya. Coba ah pastiin. Aduh. Si Alfian mana nih? Katanya suruh kesini. Lu dari mana aja? Mas dari toilet. Sendirian aja. Neng mana? Eh. Tadi eneng disini nih. Lu gak liat. Disini dimana? Kagak ada siapa-siapa disini gue dateng. Berarti kita harus cari eneng nih. Yaudah gini aja deh. Kita nyebar aja. Lo kesitu gue kesitu. Gimana? Yaudah. Yaudah. Ayo ayo buru-buru. Ih. Eneng mah inget kayaknya ini tempat jembatannya. Ini tuh jembatan pernah eneng lewatin. Setelah ketemu A.A Ujang deh. Iya tuh bener. Habis itu kemana lagi ya? Mana sih ya Neng? Disuruh nunggu malah hilang. Bikin gue ribet aja tuh orang deh. Sumpah. Gatau orang udik malah ditinggal di tamah sendirian. Aduh. Lagi nyari siapa mbak? Entah ini cuman ngeliatin aja. Kirain. Mbak Tia lagi nyari orang. Mungkin kita bisa bantuin ya? Iya bener. Akankah bisa bantu saya untuk ketemu pacar saya namanya A.A Ujang? Tukang Ujang mah rumahnya deket rumah saya. Iya. Oh no no di bawah deket rumahnya. Yaudah nih suka kalau gitu. Iya. Yaudah tuh Neng. Ayo. Saya anterin. Boleh boleh. Ayo. 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 Lo gak bisa sembarang percaya sama orang. Kalau sampai lo kenapa kenapa gimana? Eh mas. Jangan sembarang nuduh ya. Nah gue salah. Hah? Mas Ciani siapa ya dia? Banyak baca tuh ya. Eh. Stop stop stop. Jangan kenaloyokin gangpian. Datuk sini. Lawat Neng. Eh. Makanya jangan main kenaloyokan Datuk. Ya ampun. Apun. Ya ampun. Awas lagi ya main jahat-jahatan. Iya. Ya. Sana. Salah kan sama cewek. Eh. Mohon Pien. Eh. Kang Pien. Gapapa tuh. Itu. Ya ampun. Kepalanya. Itu berdarah. Gapapa. Gapapa. Gapapa Neng. Itu sakit kan? Yaudah deh kita pulang ya. Yaudah. Ayo tuh. Sabar ya. Tantan. Jangan gerak dulu Kang. Kang. Aduh. Perih tau. Pelan-pelan dong. Ini udah pelan-pelan Kang. Biar memernya hilang. Dan gak bengkak. Atuh. Ketawa lo. Ketawa sampe puas ya. Awas ya kalo kejadiannya sampe ketawa ke kampus. Lo gua cari duluan. Janji gua gak akan bilang siapa-siapa. Gua gak akan bocor. Hei. Lagian. Neng. Kok lo bisa sih. Lawan dua preman itu. Gatau. Eh Neng juga gak tau kenapa. Lagi ya Kang. Eh. Aduh. Sudah deh. Mau sendiri aja. Katakan kepadamu. Menginginkanmu. Membalas cintaku. Akhirnya kita lebih sadariku. Ehm. Yaudah kalo gitu neneng ke dalam dulu ya. Kang. Iya. Keputih. Yaudah sana balik lo. Bersembuh. Iya. Makasih. Kang. другiri. Ih Kauan sih. Enggak malah mikirin Kang Alpian. Bukan yang minta pacarnya A Ujang. Akhirnya kini kesadari Cinta ini hanya dalam hati Tak pernah terbalas Ah, kamu masih marah ya sama aku? Bohong. Kamu aku cari ke kampus gak ada. Aku telpon gak diangkat. Kamu ngindarin aku kan? Kalau iya emang kenapa? Kamu mau apa sekarang? Mau minta maaf. Kamu mau minta maaf ke aku? Masalah. Ah, please maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku gampang banget emosian. Aku egois. Tapi please kasih kesempatan aku buat nebus kesalahanku. Selama kamu nyuekin aku, kamu diemin aku aku sadar. Kalau kamu tuh berarti banget buat aku. Kamu banyak berkorban buat aku. Sedangkan aku egois banget. Please maafin aku. Aku janji aku gak akan egois lagi. Janji? Makasih ya sayang udah mau mau maafin aku. Ya sama-sama. Ah, temenin aku shopping yuk. Sekalian ngerayain kalau kita Dubaikan yuk. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada. Kini tak ada. Sayang kamu tuh kenapa sih? Aku. Apa? Aku kenapa? Kamu tuh ya. Dari kita berangkat shopping tadi sampai sekarang, pikiran kamu ngelayap terus. Masih sih. Perasaan kamu aja kali. Sekarang kau tau sendiri lagi? Kenapa sih? Oh itu odi sayang, odi. Kocak banget. Masa kemarin aku ngajak jalan naik mobil. Dia pake helm. Kan konyol. Masa kemarin aku nggak mau aku- Kau tak ada yang kemarin aku. Kok jadi kamu yang manyeng sih? Tanya yang tak terjawab. Oh dimana kau simpan tulus cintaku Den! Aduh Den! Gini Den! Aduh, Aduh Den! Ya ampun Den! Gawat, 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 gawat banget ini! Gawat, gawat banget nih Den! Ini bener-bener gawat men! Gawat banget ini pokoknya gawat! Gawat, Den! Masa non-eneng gak inget bibi lagi? Gak inget? Iya! Gawat, kan? Oh! Aku tau, Bi! Aku tau gimana caranya kita bisa bikin eneng supaya gak lupa sama kita lagi! Gimana, Den? Ah, Den! Udah ah, bibi udah tau! Gak usah! Gak usah tau! Selamat pagi non-eneng! Saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat non-eneng sama Mas dan Alfian! Hai neng, gue Alfian! Gue bakal bantu lo nyari cowok lo yang namanya Ujung! Semoga! Tere? Halo? Halo, Al! Ah, iya! Iya, ini tere, ini tere! Gue mau nanya deh, tadi katanya Nadia ngeponin lo tapi lo gak angkat-angkat ya? Aduh, iya, iya, sore banget, sore banget! Gue seharian lagi sempit banget! Oh gitu, pantasan aja kayak Nadia dari tadi yang teguk mulu! Sekarang Nadia mana? Nadia nya lagi ke kamar mandi! Nanti, nanti gue sampein maaf lo ya ke dia! Oke! Makasih ya Al! Lo gak tahan sih! Ya lo kenapa sih? Nih, yang kayak gini nih yang bikin lo berantem terus sama Alfian tau gak? Maksud lo? Ya tadi kan lo denger sendiri Nad, Alfian itu lagi ada urusan! Lagian katanya lo mau berubah! Ya lo harus mulai ngertiin dong urusannya Alfian! Ya kan? Tak terbujuk oleh dirimu Lagi Neng, gue Odi Kalau lo inget sama Alfian, lo juga harus inget sama gue Karena, gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang Ayah apa nih rame-rame seru banget! Main syuting film gitu ya? Ih, aku mah curang ya ngajak-ngajak neneng Ajak atuh! Menghantungkan bibiku Eh, Neng! Kebetulan hari ini gue gak jadi kuliah Jadi mendingan kita berdua nampak tilas aja deh Supaya ingetan lo juga cepet pulih Nampak tilas? Iya Apa itu Kang? Neng Neng Coba lo inget-inget lagi deh Kemarin lo turun dari bus, terus lo naik angkot bukan? Iya Kang Angkotnya warna apa? Oh Kang, kalo gak salah Teh, angkotnya warna biru Biru? Iya Yakin? Iya insya Allah Beneran Bener Video kalo gitu gue percaya deh malas Sekarang lah ikut gue, nyari angkot biru deh Nah itu Kang Hmm, angkot! Nah menegomu hapuskan Rasa simpatiku ini Aku tak mau lagi Bersama kamu lagi Kurasa Kukmu Haan Naik Bener kan ini yang kau turun naikin kemarin? Bener Kang Tuh liat gedung-gedungnya sama yang kemarin yang lewatin disini Iya bener Toko-tokonya juga sama tuh Cakep Terus Turunnya di mana? Nah Kalo itu enang gak inget Neng, please dong coba lu nyanyi-nyanyi lagi deh, masa turun dimana aja lupa? Aduh, bang beneran atau neng gak inget? Aduh, neng, percuma deh kalau gitu. Bang bang mirah aja deh bang, mana aja terserah. Ini bang, makasih bang. Lu gimana sih, Neng? Gue udah capek-capek, panas-panasan, naik angkok. Hasil aja gak inget. Neng, sekarang coba gini deh. Lu coba pandang jalan di lautnya sama angkot. Kira-kira lu inget gak turunnya dimana? Bang, emang Neng bisa tau turun angkotnya dimana cuman memandangi jalannya aja? Oke, oke, oke. Gue gak masalah lu. Aduh, bisa bantu gue cuman inget-inget doang, itu doang. Agak beneran. Neng harus ngomong apalagi ya biar aku ngerti. Aduh, nah dia lagi. Ya Beb. Kamu tuh gimana sih, El? Aku tungguin kamu telpon dari tadi sampai sore, kamu gak nelpon juga. Kamu tuh sebenernya serius gak sih ngejalanin hubungan sama aku? Iya, iya aku serius Beb, aku serius. Terus kenapa gak nelpon? Ya aku lagi ribet banget hari ini sayang. Kamu tau sendiri kan nyokap aku, urusannya baik banget. Nanti deh kalo misal urusan aku udah beres, aku telfon lagi oke? Iya. Ya udah, udah. Ah, kacau deh begini jadinya. Neng. Aduh. Aduh. Iya. Wee, 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 wee. Ini gue, ini gue. Aduh. Ah, Kang. Eh, sakit ya Kang. Aduh, maaf ya. Maaf, maaf. Maaf ya gak sengaja kirain orang jahat. Gak sakit kan? Bentar lo aja. Pake nanya lagi. Lihat kenapa sih? Main hajar aja mau tamat-tamat sebelah diri. Kau tuh gak ada yang liat? Kau kata yang sih gue. Gitu deh pengen belah diri atau? Wee, serada lo ngomong-ngomong apa? Taksi! Kang, tungguin aku! Selamat pagi, Nont Neng. Saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Nont Neng sama Mas dan Alfian. Hai Neng, gue Alfian. Gue bakal membantu lo nyari cowok lo yang namanya Utyan. Semoga. Gue Odi. Kalo lo inget sama Alfian, lo juga harus inget sama gue. Kenapa? Karena gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang. Mas Den, ini kopinya. Seperti biasa, gulanya sedikit. Siap, kasih Bi. Iya. Bibi, selamat pagi. Eh, pagi Non. Alfian, pagi. Pagi, Neng. Sakit hati aku ini Tepat terbucuk oleh dirimu Aku dibohongin, aku tertipu Oleh kata mereka semua tetang dirimu Aku dibodohin, aku tertipu Oleh janji-janji manus dirimu Kamu Sungguh-sungguh membuatku Tak tahu malu Kamu Menghancurkan mimpiku Tak jelas masarpanku Ayo, Neng. Turun. Terima kasih, Bang. Gimana kau sekarang? Menengat belum? Enggak, Kang. Ayo dong, Neng. Please ingat. Gue udah capek, gue udah hampir nyeran ini nemenin lo. Aduh, beneran aku Neng gak ingat. Ya udah-adah kalau gitu. Kita pulang aja, yuk. Oleh janji-janji Manis dirimu Kamu Kayaknya ada yang gak beres deh. Ada apa lagi sih, Nat? Alfian, Tere. Alfian! Kayaknya ada yang disembunyi dari gue, tapi dia gak mau ngomong sama gue. Ya udah, lo tanya Odi aja, Nadia. Odi pasti bisa jelasin ke lo loko. Coba aja. Neng, masa kita udah jalan dari terminal sampai kesini, Masih belum ingat juga aturan aku di mana. Tidak. Ingat ya! Tidak. Tidak. Halo, Bi. Aduh! Gawat! Mas Den! Dolo sepuh pulang mendadak. Katanya mau ngambil surat-surat di lemari di kamar yang ditempatin sama Nan Neng. Gawat! Bibi harus gimana, Mas Den? Ouh! Oke, oke. Bibi jangan panik ya. Kalo misalnya ditanya apa-apa, udah. Bibi jawab aja gak tau. Oke. Bi! Buruan kesini! Iya, Andara! Aduh, Mas Den. Nanti Bibi telepon lagi ya. Iya. Bibi! Bi! Cepet sini, Bi! Bibi! Iya, Andara! Di mana sih? Bi! Sini cepet! Bibi! Ini baju perempuan siapa? Hah? Kok ada di sini? Anu! Anu! Doro! Anu! Anu siapa? Anu apa? Bibi terus serang sama saya ya. Selama saya di Jogja, apa Fian bawa perempuan ke rumah ini? Iya, Andoro! Hah? Iya! Aduh! Enggak! Bibi keceplosan, kaget. Enggak, Andoro, enggak. Terus ini siapa punya? Hah? Bibi harus terus serang ya sama saya ya. Iya atau enggak? Iya, Andoro! Aduh! Aduh! Ini keceplosan lagi, Andoro! Maaf! Enggak! Hah? Ini punya siapa sih? Iya, Ma. Tian, ini Mama di rumah Jakarta ya. Mama lihat ada baju perempuan di kamar tamu. Ini punya siapa? Hah? Nih. Nih. Kurang apa-apa lagi gua coba belian lu juga ganti sama lu disini. Kang, ini serius? Iya dong. Masya Allah! Eh, anak terbaik pisang ya! Maaf tenun! Masya Allah, Masya Allah! Kang, nanti kalau inget temen yang udah pulih, temen yang ganti ya. Oh! Enggak apa-apa, Ma. Itu kemarin ada pagelaran teater di kampus, Ma. Kebetulan Vian itu koordinatornya. Jadi itu pakaian buat pemain ceweknya, Ma. Kamu jangan bohong ya sama Mama. Ini pakaian dalemnya juga masih ada nih di lemari sini. Ini punya siapa sih? Hah? Aduh, gawat. Vian! Vian! Eh, Mama! Iya, iya, halo, halo. Soalnya putus-putus tadi. Itu kayaknya Odi yang ngerjain di Vian, Ma. Kemarin soalnya Vian juga main ngambil gitu aja. Gak Vian cek dulu, terus dimasukin ke lemari deh. Pokoknya Mama gak mau tau ya. Kalau kamu bohong sama Mama, awas kamu. Ya Ma, Vian kan anak polos. Gak mungkin yang bohongin Mama. Hehehe. Hehehe. Yaudah, pokoknya kamu jangan bohongin Mama, ya. Nanti sore Mama mau balik ke Jogja. Ini mau ke kantor pusat dulu, ya. Iya, Ma. Hati-hati, Ma. Love you. Love you too. Bye. Hampir aja ketahuan. Mbak Jeneng ditahut sama Ibu. Iya. Iya. Tentanya, aduh. Neng minta maaf ya. Apa yang suka bohong sama Ibu? Adalah, lupain aja ya. Gak risiko. Sekarang gini nih. Please lu bantuin gue ya. Ingat-ingat kejadian apa aja selalu naik angkot. Biar gue gak bohong terus sama nyokap gue. Itu kan Alfian. Dia sama siapa ya? Gue harus telfon Nadia nih. Di. Lo jangan bohongin gue. Enggak, enggak. Gue gak bohongin lo kok. Beneran? Lagian kalo gue bohongin lo apa untungnya? Gak ada kan? Gini aja deh. Lo aja gak dikasih tau apalagi gue. Tapi kan lo sohibnya. Kali aja lo tau. Seandainya lo jadi gue. Lo curiga gak? Itu kok gak jadi lo. Maaf. Maksudnya, ya lo kan masih pacaran nih. Masa udah main rahasia-rahasiaan? Gimana nanti kalo udah nikah? Nah, itu yang tinggal kesel. Iya, iya. Halo? Nat, temuin gue di tempat biasa ya. Ada info penting yang mau gue omumin. Soal Alfian, Nat. Oke, oke, oke. Tunggu gue di sana ya. Main pergi aja deh. Tapi bagus deh. Gak jadiin intro kasih gue. Tunggu. Ada info apaan sih, Re? Gue gak tau gue salah liat atau engga. Tapi tadi gue liat Alfian sama cewe lain di tempat di jalan. Hah? Iya. Serius lo? Iya gue serius, Nat. Jalan. Bro, susut! Oh, oh, ini. Gawat bro. Gawat apaan? Anggiatin aja lo. Nah dia tadi nyamperin ke kampus. Dia nyarin lo. Kayaknya dia mulai curiga dia sama lo. Terus, lo bilang apa? Iya, gue ngebohong aja lah. Syukurnya kalo gitu? Syukur gimana? Lo mendingan terus serang R隻 sama dia. Kalo engga dia bakal kayak gini terus. Sekali engga tetep engga. Nah lo tau juga alasan kenapa Hari ini kita cari sopir angkotu Rabiu Kali aja dia masih inget kalau turun dari mana Woi Malah bengong Masuk Iya Kang Di suatu pesta Ku kenal dirinya Gadis manis lucu imut mempesona Dan ku sapa dia Dia pun membalas Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu Kau memang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku menemani dirimu Ku ingin bersamamu Di pagi malam ini bercanda dan tertawa Kau memang cantik Buat aku gila Jatuh hati padamu Jatuh hati padamu Kau memang cantik Buat aku gila Jatuh hati padamu Oh Kau memang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku menemani dirimu Ku ingin bersamamu Menti malam ini bercanda dan tertawa Kau memang cantik Buat aku gila Jatuh hati padamu Kau memang cantik Buat aku gila Jatuh hati padamu Jatuh hati padamu Jadi ini Cewek yang bikin kamu nganatin aku Beb Aku tau apa yang kamu lihat Tapi ini gak seperti yang kamu pikirin Beb aku bisa jelasin semuanya Sahar kan? Gue pacarnya Alvian Cowok yang lo rebut Dasar jangan murahan lo Harusnya tuh ngaca Sadar dong sadar Oh kita tuh gak sebanding Lo tuh harusnya ngaca Lo tuh gak sebanding sama gue Kita tuh beda level Lo sama gue Lo level Gak usah acting so sedih lo Gak usah malu lo Baru bercorang lo Enggur Gak usah malu lo Gak usah malu lo Meng surface Eh! Apaan sih? Ih, orang tadi aja udah semua pegangan kok. Ih, masih, masih. Ih ada apaan sih? Jadi kayak gini kelakuan A sama di Jakarta? Eh, lo itu siapa sih? Saya teh pacarnya Ujang! Saya gak bicara sama kamu, ini harusnya saya berdua! A, jadi selama ini hubungan kita gak ada artinya buat A-A. A, jawab! Gak ada artinya selama ini A! A, jawab! Gak ada artinya selama ini A! Aku hanya coba ratapi... Saksikan urangan lo! Udah jelas-jelas Ujang itu milik gue! Bukan lo! Saya udah gak bicara sama kamu! Udah dia deh! Harusnya lo ngaca! Kita itu gak sebanding! Lo sama gue itu gak level! Kau! Jadi aku mohon! Lo itu gak usah gangguan lagi ya! Kau tak harus menyakiti dia Tengok! 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 Ayo pergi! Jika kau masih seorang diri Aku berjanji untuk mencintaimu sepenuh hati Jadi teh eneng dihianatin sama A.A Ujang Dan eneng pengen besok semuanya kembali seperti semula Makanya eneng selalu lupa yang udah terjadi hari ini Nat, aku gak bohong, kamu gak sendiri kan Eneng itu kondisinya gimana Aku nolong eneng karena ada amnesia, itu doang Nolongin sampe tinggal serumah, iya Ini sebenernya salah neng bukan salah kang Tian Ini semua gara-gara lo tau gak? Kita cabut dari sini sekarang juga Nat, denger ya, mulai detek ini Kita putus Lo boleh marah sama gue Lo marah karena gue egois Tapi yang lo lakuin tuh nyakitin gue lo Vian Lo liguin gue Gue gak peduli Vian Lihat aja lo penggunaan gue Nat, Nat Lo tau gak sih, lo tuh gak harus kayak gitu Nat, lo gak harus pake ngobong-ngobong segala Udah deh Re, ini urusan gue Halo Tante Halo Ini Nadia Tante Maaf Tante, sebelumnya Nadia dapet nomor Tante dari bibi Tante masih ngintip Nadia kan? Masa Tante lupa sih? Ada apa nak? Ini soal alfian Tante, jadi gini Tadi Nadia ketemu dia sama cewek Terus ternyata ceweknya itu nginep di rumahnya Tante Neng Lo gak apa-apa kan? Apa kita pulang aja ya? Odi gue suruh aja naik konjek Jangan atuh Kang Tadi kan aku udah janji sama Kang Odi Untuk menjemput di kosan temennya kan? Ya abisnya gimana? Lo masih kepikiran sama Nadia Lo gak enak sama Nadia Tepada aku bilang, lupain aja Gak penting kok Hmm, Tante, enggak Sama sekali enggak Ini gak apa-apa Neng Iya Lo tau gak? Odi itu anaknya gak sopan Kenapa tuh? Kalo gak punya duit Kerjanya main di tuan kosan Tapi kalo punya duit Gue juga dilupain Eh Ayo kita ngomong A-A Neng Ini ujang pacar lo Neng Iya Ini tuh A-A yang Neng maksud Neng udah inget semuanya Kenapa Neng trauma itu Karena dihianatin Neng Neng Dia udah terkenal playboy di kampus kita, Neng Gak ato nih Gimana gak kalo kita kasih pelajarnya sedikit Eh, Didi, Didi Jangan Gue gak suka sama yang sama kekerasan Tapi kayaknya ya Kali ini boleh deh Wah Wah Gitu dong Enggak apa ini Nantai aja Apa lo? Enggak Enggak Eh Awas pecah Awas pecah Eh Kang 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 Udah Kang A-A Sebenernya Tete ini gak suka kekerasan Tapi kalo A-A kayak gini Selalu nyakitin perasaan perempuan A-A pantas ngedapetin pelajaran tau gak Enggak Kalo kayak gini Anggap aja impas Jangan mau diselingkuhinnya tuh sama A-A Ujang Teteh tuh cantik Bagus badannya Pasti laki-laki bakal suka sama Teteh Kalo A-A mah cuma modal tampang doang Tapi kelakuan kayak orang kampung Malah lebih kampung lagi Gitu ya Gitu ya Wah Wah Jadi Neng Pas lu ngeliat si Nadia nuduh Alfian Pas dia ngianatin dia Ingatan lu pulih lagi Neng Iya Kang Berarti Trauma lu itu hilang soal pengianatan ya bu Oh pengong sih Harusnya lu berterima kasih sama Nadia Karena dia udah ngebantu lembuin Neng Tapi Kang Neng Teng ngerasa bersalah tuh sama Teteh Nadia Ngerasa bersalah gimana? Iya kan gara-gara Neng Teteh Nadia sama Kang Fian jadi putus Gue gak salah dengerin bro Gitu lah Bagus lah Bagipula juga Hubungan kalian juga gak jelas Yang ada lu nanti kelamaan jadi bucin lama-lama Suruh-suruh sama cewek diaturatur Bucin teh apa? Udah cinta Udah cinta Udah cinta Udah cinta Lu ngikut-ikut aja lu Kang Fianthe orangnya kelewat baik Tapi Kenapa ya kok disiasiakan sama Teteh Nadia Lu sebenernya tipe cewek yang setia dan merhatian Neng Sayang banget Cinta lu disiasiakan sama pacar lu Kenapa sih kelap banget? Nanti kenapa ya gak nyalain lampu? Nanti kenapa ya gak nyalain lampu? Mama Jadi ini Perempuan yang sekian hari kamu inepan di rumah ini tanpa semataan mama Iya Dengerin penjelasan Mal Fian dulu ya Apa yang harus dijelasin? Hah? Apa pernah mama mengajarkan kejelekan seperti ini sama kamu? Hah? Nah pernah mah tapi Mama dengerin dulu penjelasan Fian ini salah paham Bukti udah jelas kan Kamu bawa perempuan ini ke rumah Seperti apa yang dibilang sama Nadia Perempuan ini kamu inepkan kan di rumah ini Iya kan? Bibi juga bilang kok sama mama Itu juga setelah didesak sama mama Al Fian tau Al Fian salah Al Fian minta maaf Tapi Al Fian bisa jelasin dulu semuanya Ma Dengerin Ma Gak perlu kamu jelasin apapun lagi ya Udah sekarang juga perempuan ini suruh pergi dari sini Bu, Neng minta maaf ya Neng bener-bener minta maaf Kang, Kang Fian Teng gak salah Ini semua salah Neng Sekali lagi Neng minta maaf ya Bu Kang, saya pamit ya Ibu saya pamit ya Bu Neng, Neng tunggu Neng Udah 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 kamu gak usah Gak usah nyusul-nyusul dia Biarkan aja dia suruh pergi Neng biar gue aja enterinnya Lagian kan lo juga gak punya duit Neng Jangan kan gapapa Neng bisa sendiri kok Neng gak mau ngerepotin Akang Lagian juga ingatan Neng udah pulih kok Jangan khawatir Ibu Ibu Puntan Permisnya Assalamualaikum Neng gak gitu Neng tapi Neng Neng Semua telah berubah Kau yang dulu ada Kini tak ada Kini tak ada Sebagian terburuk Dan hampa yang ku rasa Terpikir Oh my God Dia tuh dateng aja gitu Neng Doro sama Uden Alvian Untuk Bibi bukain pintu Yaudah katanya Dengan Alvian kan disuruh masuk aja ke kamar Neng Ya udahlah Neng Makanya Begitu Neng ceritanya Ya Neng harusnya ngerti dong Jadi kemisalannya Kalo misalnya Neng dicuruh keluar Gimana dong Bibi Kan kasihan Nanti kena Uden Kena panas Ya kan Jadinya kan gimana sih Neng Karena telah ku temukan Dalam diri Doro sepuh Bukannya Bibi mau ikut campur Tapi bener Apa yang dikatakan Denvian itu Ya begitu Terus kenapa Bibi sama Alvian ini gak terus terang sama saya Alvian ya salah ma Alvian pikir mama gagal nginjinin eneng bertinggal disini Apalagi Mama pernah pesan kayak gitu ke Alvian Kalo kamu terus terang Pasti mama setuju Apalagi niat kamu itu baik Sekarang kamu susul dia Dan kamu ajak dia untuk menginap disini Besok kamu antar dia pulang Ya Den Serius ma Makasih ma Aku duluan Bibi Iya buruan Hati-hati Den Kan Saya boleh numpang gak ke arah ujung kenteng Boleh Neng Ini serius Serius sana yuk Atur nungunya Tidak 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 Alvian, ketemu nenengnya. Vian. Bi. Iya, Nur. Ayo deh. Bibi cerita yang sebenarnya sama saya ada apa sih antara Alvian sama neneng? Kalau nggak terjadi apa-apa nggak mungkin Alvian sesedih itu, Bi. Tapi, non neneng itu emang orangnya baik banget. Kalau pagi-pagi udah bangun. Den Alvian belum bangun, dia bangunin tuh. Terus udah gitu, ngingetin Den Alvian untuk makan. Masak, ngepel, terus cuci piring. Wah, pokoknya orangnya baik, Doro. Udah gitu rajin, cantik. Makanya mungkin Den Alvian sedih gitu, Doro. Jadi Doro, Bibi rasa dan Alvian sama non neneng ini kayaknya sama-sama jatuh cinta gitu, Doro. Kau segar bagai bunga, wangi dan merona. Begitu sempurna, kasih. Kau surga di jiwaku, Lengkapi hijutku, Mencintai aku, Seumur hijutku. Seribu bintang di angkasa, Hanya ada satu bintang di hati, Tak ada yang lain, Itu cuma kamu. Lu dimana sih, Neng? Umi! Neng? Umi! Umi! Neng! Neng! Ya Allah, Neng! 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 Adik kamu teka mana, Wai? Kamu tau gak? Umi, Neng, sampai lapor polisi untuk nyariin kamu. Neng kakak sama Umi. Umi juga kakak sama kamu, Neng. Neng? S香. Aritas, Umi, hati... Ke mana? Saudara, Tami? Ya sudah, Neng. Apapun yang terjadi di sana, Yang penting kamu teh selamat. Umi itu udah seneng. Ya sudah, masuk lah tuh, kamu teh sudah makan belum? instruments. Belum. Yaudah, advances. Saling mengisi Mama Vian pergi dulu ya Duduk, Mama mau bicara sama kamu Ayo duduk Mama itu harus balik ke Jogja Karena papa kamu itu udah marah-marah Karena kerjaannya berantakan Maafin Vian, Mama Mama pergi Jogja berapa? Biar nanti Vian aja anterin Gak usah Mama bisa sendiri kok pulangnya Kamu suka sama Neng ya? Kalau kamu yakin Neng itu pilihan yang tepat buat kamu Tunjukkan dong sama Mama Mama gak peduli kok Dengan status dia yang seperti apa Yang penting dia anaknya baik Perjuang Mama Neng udah pergi Dan Vian gak tau rumahnya yang dimana Terus kamu nyerah gitu aja? Ayo dong, anak Mama gak boleh seperti ini Masa nyerah dengan perasaannya? Makasih ya Bi infonya Maaf non, bukannya Bibi mau kurang ajar sama nona dia Cuman ini terakhir kalinya Bibi angkat telpon dari nona dia Tolong non, jangan ganggu den Alfian lagi Makasih Ihh, Bibi nyebelin banget sih Masa dia duluan yang matiin telpon Terah deh Yang penting gue harus bisa balikan sama Alfian Ya ampun Masih aja ngar balikan sama Alfian Siapa juga yang minta balikan? Bilang aja Nat Lo udah gak tahan kayak naik angkot Makanya nyari-nyari Alfian terus Biar bisa dianterin pulang Lagian kan lo juga udah gak bisa nebeng sama gue Hehh, jaga ya mulut lo Hehh, untung aja gue udah gak temenan sama cowok yang gak tau malu kayak lo Iyuh Hehh, gue pikir gue untung punya temen kayak lo Uuuuh Iyuh, Iyuh Iyuh, meneng Kenapa ya gue rindu banget sama lo Ngomong apaan sih lo Hehh, lifetime lo Hehh, lifetime work Lo ngerasa kehilangan banget sama dia. Iya, iya. Gue kehilangan. Gue juga khawatir. Gue juga kangen sama Neneng. Iya. Gue juga khawatir sama dia. Tapi gue yakin kok. Dia bisa ngejaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia juga bisa pilih diri. Eh. Kenapa lo gak telepon Neng aja? Iya. Kan HP yang lo kasih ke dia lagi dipegang sama dia. Cuma, Di. Udah gue coba. Tapi HPnya gak aktif. Mendingan kalau gitu lo... Bentar ya. Bentar aja. Hai, Vian. Sorry ya, gue gak sempet nemuin Neng. Soalnya kata Bibi dia udah pulang. Padahal gue mau minta maaf. Gak seharusnya sikap gue kayak gitu kemaren. Mendingan sekarang lo jujur aja deh. Maksud lo apa kesini? Gue mau minta maaf. Gue ngaku gue salah. Dan gue pengen balikan sama lo. Udah lah Nat. Gak mungkin kita balikan. Kenapa? Di hati gue... Udah ada cewek lain. Siapa? Neneng. Gue gak salah denger. Lo suka sama cia kampungan itu. Emangnya salah kalau gue suka sama dia? Ya menurut gue dia lebih punya harga diri. Daripada lo. Biasanya cuma menurutin cowok doang. Jangan pernah ganggu gue lagi. Ngerti? Nyesel gue nemuin lo. Yaudah cabut. Aduh. Pandai... Heheheheh. Serem amat Bor. Bete gue sama dia. Kenapa gak kita tanya Ujang aja? Kan si Ujang mantannya doi. Pasti dia tau rumahnya Neneng. Cakep! Kenapa lu gak ngomong dari awal? Kepikiran dari awal? Siapa dulu? Yaudah yuk! Yaudah! Selamat pagi, Mbak Neng! Saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Mbak Neng sama Mas Den Alpian. Mbak Neng, gue Alpian. Gue bakalan banteluh nyari cowok lu yang namanya Olga. Mending tuh juga kangen sama kalian semua. Mending kangen, Kang Alpian. Halo, Ma. Vian lagi on the way jemput cinta Vian nih, Ma. Doain ya, semoga semuanya lancak. Iya, Mama doain. Aduh, semangat ya, sayang ya. Itu dong, itu baru anak Mama. Yaudah, Ma. Vian nyetir dulu ya. Love you, dadah. Kau simpan cinta yang ku beri Karena telah ku temukan dalam dirimu Hanya sebuah tangan yang tak... Siapa Coba yang taruh kayu di tengah jalan? Gimana caranya gue mau lewat? Mesel. Tolongnya. Woi! Apa-apa nih? Siapa kalian? Gue minta, jangan temu nenek lagi. Ada kalian siapa? Punya hak larang gue, ya? Woi! Ajar, Bro! Bayang, nonton-nonton! Woi! Woi! Ajar, ajar! Woi! Eh, mau kemana tuh? A a a a Maaf, Neng. A cuma disuruh orang. Disuruh sama siapa? Nadia, Neng. Kok lo tau gue gak tanya nenek? Gue tadi ngikutin Alfie yang kesini Terus lo apa? Lo pasti butuh duit kan buat ngelombelin ceri-ceri di kampus lo? Lo ambil uang ini kalau lo mau ngikutin apa yang gue minta Gak! Hei! Jang! Sini lo! Sini lo! Sini lo! Tumpah sama lo! Gak usah di kerja ya tuh! Gak! Udah biarin aja! Gak usah! Biarin nanti nenek kasih tau orang tuanya Ya? Apa? Hei Kasih ya Gue jadi malu sama lo Lagi-lagi masalah begini Lo yang nolongin gue Gak apa-apa tuh Kang Akang kan selalu nolongin eneng waktu di Jakarta Eh ngomong-ngomong Akang Ute ngapain disini? Gue kesini pengen nemuin orang tua lo Nemuin Umi? Buat apa tuh? Oh jadi Lo mau manggil orang tua lo Umi? Iya Umi Yaudah kalo gitu Gue pengen ketemu sama Umi lo Buat? Gue pengen ngomong sama Umi lo Supaya lo Jadi tunangan gue Eh Eh Akang Akang itu jangan pencanda tuh Nama apa tuh cuman Orang kampung Sedangkan Akang itu orang kota Kita gak se-level tuh Neng Neng Manusia itu semuanya se-level Sederajat Level manusia itu Bukan ditentukan dari Orang kota atau orang kampung Kaya atau miskin Tapi dari hati Dan hati lo Neng Hati dengan level tertinggi Yang pernah dibelajar oleh manusia yang pernah ketemuin Eh Akang itu ayah ewae Gue serius Neng Jangan bercanda tuh Kang Eh Eh Teng Liat gue Gue serius sama lo Emang teh Akang Yakin kalo misalnya Neng bakal suka sama Akang Fian? Kalo lo mau nemuin gue sama Umi lo Gue yakin cinta gue gak bakal bertepuk sebelah tangan Tapi Kalaupun lo nolak gue Gak apa-apa Gue bisa beri ke kota sekarang Gue gak ngerti apa maksud lo Thank you ya Gue seneng Kenal sama lo beberapa hari ini Thank you untuk semuanya Gue duluan Kau datang membuka hatiku lagi Membuatku bisa melupakannya Sakit hatiku terotak Neng gak gue datang kok Nentemuin Akang ke Umi Karena perhatianmu sempurna Serius Neng? Iya Aku mau Ku mau Hei Mau ngapain? Eh apa nih? Aduh Neng Neng Sakit Neng Sakit? Sakit Neng Tawa lagi Tawa lagi Ih akan kita lucu ya Kalo mukanya lagi kesakitan gini Lucu nih ya lucu nih Ini nih Hmm Aaaaah Hahaha Aku bahagia denganmu Sakit hatiku terobati Karena perhatianmu sempurna Oh oh Kau Sorry 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 Temen Temen Hahaha Eh bukannya lo megang Arik ya Ya aku Hahaha Oh iya Selewat Aku gak selevel ya Masa tuh kita lagi sempurna Jadi Hanya dirimu Yang mampu tenangkan fikirku Aku bahagia denganmu Tengah 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 Tengah